Tiga hari masuk dalam zona resiko tinggi akibat lonjakan penambahan kasus positif. Palang Merah Indonesia, Kabupaten Jember melakukan penyemprotan berskala besar di kawasan kampus dan perumahan warga. Penyemprotan dilakukan dengan dua unit gunner dengan cairan sebanyak 12.000 liter disinfektan. Kluster kampus dan perumahan yang menjadi kantong penyebaran COVID-19. Jadi sasaran penyemprotan berskala besar menggunakan dua unit truck gunner milik Palang Merah Indonesia. Kampus Universitas Jember disemprot pertama kali setelah kawasan ini dosen dan pegawai positif terpapar COVID-19. Bahkan lima di antaranya meninggal dunia. Penyebaran di kampus sempat membuat kantor pusat Universitas Jember ditutup. Selain Universitas Jember, penyemprotan dilakukan di kampus Poltek Jember, dilanjutkan pada kawasan perumahan penduduk yang selama ini banyak ditemukan kasus positif COVID-19. Jadi penyemprotan hari ini kita melaksanakan kawasan di kampus, yaitu sekarang kebarusan kantor yang seluruh wilayah Universitas Jember yang memang disana sudah ada orang 60 terpapar, bahkan ada yang meninggal 5-6 orang kalau tidak salah. Maka itu menjadi tindakan kita pertama dan dengan tujuan tentu itu memang sudah dicatat sebagai kantong-kantong yang terjadi penyebaran dan sudah banyak juga yang terpapar di situ. Di Jember, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 terjadi sejak sepekan terakhir. Peningkatan antara 50 hingga 60 orang setiap harinya. Bahkan pada Rabu 2 Desember kemarin, kasus baru mencapai 89 orang. Kondisi zona resiko tinggi juga berdampak pada penuhnya rumah sakit rujukan COVID-19. Dari data Satgas COVID-19 Jember, 5 dari 11 rumah sakit dalam keadaan penuh, sementara lainnya sudah 80% terisi pasien.